Intro So hari ini kita bakal mainin game terbaru keluaran dari Garena Yaitu adalah Ring of Elysium Dimana kalian belum bisa mainin game itu sekarang Tapi kalian bisa ikutin close beta registrasinya di link deskripsi di bawah Jadi ketika nanti close beta nya keluar kita bisa langsung main bareng Dan kemungkinan besar gue akan langsung live streaming ketika game ini rilis nanti guys Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu gue dikasih kesempatan untuk membajak PC dari Garena Dan disana gue mainin game RO ini sekaligus record Dan musuh gue disana ada orang-orang dari Garena dan juga Kopetra Jadi gue mainnya sama Kopet Dua kali gue main solo, satu kali main duo sama Kopet So bagi yang penasaran game pelinnya kayak gimana kita langsung aja ke videonya Orek, 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 orek So guys Kalian tau game ROE itu apa? Ya ini Btw gue lagi di kantor Garena Mungkin kalian udah tau Karena diri gue dari masa depan Sudah memberitau kalian ya Dan ya Gue nyobain game ROE ini langsung Di Garena Sebelum rilis Jadi gue dapet eksklusif dari Garena Untuk mainin ini lebih awal Dan btw gue berkesempatan ketemu sama Mas Landis disini Karena kebetulan gue recordnya bareng ya Kita dapet kesempatannya eksklusif nih eksklusif ya Jadi kurang lebih ini kontrolnya sama kayak PUBG Jadi kalian yang udah pernah main PUBG sih gak bakalan bingung untuk mainin game ini Bedanya mungkin nanti di grafik Mungkin style playstylenya kayak gitu doang sih Oke Ya gak ada senjata ya bagus Waduh Gak ada senjata lagi Habis terjadi Kita lihat Ini masih gak ada ya Kampret Nuh Mula Senjata lah Waduh Shotgun Gatuh Shotgun Gatuh Gatuh 2 jam kemudian Gak bisa tuh Waduh Waduh Requelnya susah pak Harus butuh penyusuan ini Gak bisa sembarang nih Requelnya Main-main dia No Hmm lo No Meninggal Oke budi Oke Sergen Elena Iya Sergen Elena Kita ready ya Sebentar saya lagi melihat pesawat kemana Nampaknya Turing City lagi ya Gimana kalau kita ke Fisher City ya Kita jadi budi ini ya Ngomong-ngomong tadi Tadi Mbak Elena yang nembak saya ya Ternyata ya Waduh Saya Saya gak tau loh Mbak Elena loh Itu loh Mas Budi tanda-tandain mobil saya Ya kan tadi Kelakson-kelakson Saya tembakan tadi tuh Eh ditembak balik Saya mau jemput istrinya Mas Budi Oh gitu Saya kan gak tau Kita mau hang out Aduh hang out Bahasanya kok begitu Lihat di sebelah kiri Subuh Ini subuh Nanti siang ya Bentar lagi Tadi siang Tapi bisa ganti-ganti ujang Pak ini nyusruk pak Saya pak Budi dimana pak Budi Maaf maaf pak Saya keluar area Sebentar Maaf 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 Jadi saya manggilnya pak L ini pak L Sudah bener banget guys Disini Toh Satu yang gue bikin Sudah bener banget Toh Apa tuh Lu kalo ganti Ganti apa Kekeran Lu gak perlu ribet Toh Tiga pencet Ctrl V Kok Ctrl V Jadi lu bisa pake dua kekeran Toh RDS dan kali 4 Oh Biasa kita ribetkan tuh Ganti-ganti-ganti Iya iya Gue kira itu Ctrl V itu buat apa tadi ya Agak Disini bisa kita ganti Pake Ctrl V Enak disini tuh Oh Eh Apa tuh Eh Eh Siapa itu Lu ya Gue Gue Brengsek Masih bercanda Goblok Gue penasaran Toh Gue penasaran Smoknya kayak gimana Goblok Yang pertama Game pertama itu Gue yang smok Itu gue Ada smok Gue juga penasaran Namanya juga baru Nora Jangan bercanda Toh Jangan barbar Bercandanya ya Kita main santai Kita main santai aja Jangan begitulah Lo sudah diri Review santai ya Review santai gaming Jangan barbar Sebentar 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 Saya lupa Lu mana yang sudah saya loot Bingung Bingung Kenapa Jalan Emang gimana Lu Sekarang Sekarang Pak Budi Rumah depan Bukan saya yang loot Oh ya sudah Kita cari Coba kita cari musuh Sekarang Pak Budi Pak Budi Ada sniper Mau Tidak Tidak Saya bulat Tidak 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 Kenapa lo tuh Pak Budi Tolok Pak Budi Oke Oke Lo helmnya Gak ada ini mas Gimana tuh Saya tembak Coba ya Saya coba ya Saya coba Eh Ada anjing Ada anjing Tidak 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 Anjing Hati-hati Bangsat Bangsat lo nembak apa Apa itu Pak Emang kaki Emang kaki Emang kaki ya Waduh Temen saya ini Waduh 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 Hek Waduh Oh Ancur Ancur Pat Ancur Woh 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 Anjing Imbak Anjir AWP disini Imbak Ini tinggal Jangan 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 dicoba Naik Bentar Eh Ini Pak Ini Pak Lu main ini Pak Goplo Oke Woh 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 Akhirnya kita Gak bermusuhan ya Susah Kalo bermusuhan Tadi Scrap Katanya kita bakalan COD di scrapyard guys Oke Siapa takut Semoga dapet ya Allah Gua harus menembalaskan dendam Kepada mbak Elena yang tadi ya Geroja lu Geroja lu mati aja Fix mati Gak bisanya Udah fix banget matilah Guanya Ada orang yang rumah ini harusnya Belum melihat tanda-tanda kehidupan Dapet kompensator Gua butuh armor sih parah Armor sama pala Apaan nih Senjata apa ini Tandem perang Ih Takut gue Tidak ya Wah Kok senjatanya gini Berat Oke kita pake Geroja Siapa tuh Oh Siti Mbak Siti ternyata ya Oke No reload Oke Gua samperin Yolo is my life ya Yolo Is my life Tidak 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 I got you. Elena, makan pembalasan ya. Orangnya dateng. Marah. Ada yang marah. Elena mati. Gak seneng dia kena balas dendam ya. Tapi saya butuh healing ya gara-gara Anda ya. Brengsek ya. Oke. Ada first aid ternyata. Thank you. Thank you loh ini Mbak Elena loh. Saya sudah. Eh. Ah ada orang. Diam dulu Mbak Elena. Ada orang Mbak Elena. Gue ada helm gak sih? Oh gak ada ya. Oh kena ya. Kok orang sono? Kok gue kena? Ini bisa dipake ya? Ini gak bisa. Gak bisa. Gue harus ngambil kali-kalian lu sih tadi. Lu ada kali-kalian kan tadi? Ada kok. Ada yang pake mobil. Ada yang cukup punya nyali ya. Oke. Oke. Dia dateng. Pak Budi menang Pak Budi. Dua menang. Dua menang. Bunuh saya. Saya bunuh Anda. Itu dia. Kita impas. Kita impas. Perus satu game lagi. Udah dong. Impas dong. Jadi gimana menurut kalian game ROE ini? Game ini menyajikan fitur-fitur yang baru menurut gue. Walaupun memang belum semuanya itu gue rasakan di CBT tersebut. Contohnya fitur untuk ngerusakin tembok yang kayak gitu itu belum ada. Tapi gue rasa nantinya bakalan ada guys. Dan yang gue seneng juga dari game ini. Kontrolnya itu gak jauh beda sama PUBG. Jadi bagi gue ini sangat memudahkan sekali. Dan ada dua fitur yang menurut gue ini sangat menarik. Yang pertama yang gue rasakan adalah perubahan cuaca di ingamenya. Dari mulai pagi, bisa hujan, bisa terang. Nanti itu sesuai dengan yang ada di gamenya. Dan kita bisa memasang dua skop sekaligus. Jadi kita gak perlu repot-repot ganti-ganti secara manual. Kita cukup control V. Jadi kita bisa milih yang RDS atau yang iron set. Dan yang satu lagi yang skop-skopan kayak gitu. Jadi ya lebih simple gitu lah. Dan kelemahan dari game ini menurut gue itu dia gak bisa ngintip. Jadi fitur KE-nya tuh yang gini-gini. Nah gitu tuh. Itu belum ada. Dan gue harap nanti ke depannya bisa ada. Gue gak tau. Bisa ada atau enggak. Ya semoga aja ada. Karena itu membantu banget untuk game battle royale kayak gini. Dan gue harap juga ada mode FPP. Atau first person perspective. Karena yang kalian lihat tadi kan semuanya third person tuh. Nah kalau misalkan ada first person. Kayaknya game ini bakalan lebih kompetitif lagi. Cuman gue gak tau ini bakalan ada atau enggak. Semoga aja. Dan satu lagi game ini gratis guys. Gratis ya. Dan bagi kalian yang mau mainin. Jangan lupa registrasi di link deskripsi di bawah. Biar kalian bisa main sama gue. Dan ingat sekali lagi. Mungkin yang besar gue bakalan live streaming ketika game ini udah rilis. So mungkin sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe untuk video-video menarik lainnya. Dan ya gue Mr. Rokto untuk diri. Salam amatnya. Bye bye.